Melukat merupakan sebuah tradisi pembersihan diri secara rohani bagi umat Hindu di Bali. Melukat sendiri berasal dari bahasa Kawi, Lukat, yang berarti pembersihan. Bagi Anda yang berada di daerah Gianyar dan bingung memilih tempat melukat yang bisa dikunjungi, video ini akan memberikan rekomendasi tempat melukat di Gianyar Bali. 1. Melukat di Pura Gunung Kawi Pura Gunung Kawi dipercayai sebagai salah satu tempat tinggal Raja Udayana. Bahkan di tempat yang banyak terdapat pahatan unik ini, ada salah satu gua yang dijadikan tempat khusus meditasi. Pura Gunung Kawi diketahui sudah ada sejak abad ke-11 yang juga menjadi tempat beryoga Raja Udayana zaman itu. Pura Gunung Kawi berkonsep trimandala. Ketiga mandala tersebut meliputi mandala utama, area sakral untuk tempat beribadah. Mandala Madia melakukan kegiatan duniawi dan mandala niste kegiatan kotor atau tempat limpah. Dalam cerita rakyat dikatakan tokoh keboiwa yang membangun Pura Gunung Kawi sendirian dalam waktu satu malam. Keboiwa adalah seorang panglima militer Bali pada abad ke-14. Di areal Pura ada gua cukup banyak, persis layaknya sebuah rumah. Ada pula sebuah pancoran yang diakini sebagai tempat permandian Raja. Dijelaskan, selain digunakan sebagai tempat sembayang, pada areal Pura Gunung Kawi juga sering ada orang bermeditasi dan melukat. Selain melukat, ada juga masyarakat yang nunas tirta di Pura Gunung Kawi. Tirta yang ada memang memiliki dua macam fungsi, yakni digunakan untuk upacara keluhur dan juga digunakan pada diri sendiri. Uniknya lagi, Pura ini terbagi menjadi dua bagian yang dibisahkan oleh aliran sungai Pakerisan. 2. Melukat di Pura Mengening Pura ini berada di kawasan Manukaya Desa Tampak Siring. Mengening juga merupakan salah satu tempat umat Hindu di Bali melakukan tradisi melukat. Pura Mengening dijadikan salah satu warisan jagar budaya di Indonesia. Tak heran, Pura ini memiliki struktur dan keunikan sendiri. Suasana Pura, pak berada di daerah pegunungan yang sangat sejuk dan asri. Pura ini memiliki daerah pemandian yang dibagi menjadi dua tempat khusus untuk pria dan wanita yang berasal dari 10 sumber mata air yang sangat jernih. Situs bersejarah ini justru ditemukan di abad ke-19 oleh Willem Frederick Sutterheim yang merupakan arkeolog asal Belanda. Setelah ditemukan oleh arkeolog itu pada tahun 1980 ditemukan sumber mata air bening yang memancar dari bawah pohon. Orang yang menemukan adalah Bernard Kempers. Di mata air tersebut banyak orang yang memandikan keris. Air mata bening itulah yang menjadi asal mula penamaan Pura Mengening yang artinya bening. Di dekat Pura juga ditemukan candi yang dibangun dari tumpukan batu-batu berbentuk balok. 3. Melukat di Candi Tebing Tegal Lingga Terletak di area Candi Tebing Tampak Siringianyar, Bali. Sebuah situs berbakala di aliran tukar pakarisan dikenal sebagai salah satu tempat melukat bagi umat Hindu. Namanya pancuran Sudamala, tempat melukat umat Hindu Bali berada di wilayah desa pekeraman Tegal Lingga peduluh. Menurut cerita para tetua di desa ini, pancuran ini telah ada sejak zaman dahulu kala yang digunakan untuk tempat melukat. Pancuran Sudamala berfungsi sebagai tempat pasiraman di mana orang-orang melakukan ritual di Pura Puncak Manik yang merupakan sungsungan desa pekeraman Tegal Lingga. Berdasarkan penelitian arkeologi, Candi Tebing Tegal Lingga diperkirakan dibangun pada abad ke-12 Masehi pada masa kerajaan bedahulu. Candi ini dibangun oleh pekuturan, seorang pendeta Hindu yang menyebarkan agama Hindu di Bali. Candi ini unik karena dibangun di atas tebing batu kapur yang menculang tinggi. Candi Tebing Tegal Lingga pertama kali ditemukan oleh Krishman, ahli perbakala dari Belanda yang memperkirakan bahwa Candi ini merupakan peninggalan abad ke-12 Masehi. Empat, Melukat Gipura Dalam Pingit Sebatu Pesiraman dalam pingit sebatu merupakan air terjun yang disakralkan oleh warga setempat dan dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat meluruhkan kotoran manusia. Pesiraman sebatu ini pertama kali ditemukan pada tahun 2007 oleh wisatawan asing yang sedang menikmati keindahan alam desa sebatu Tegal Langgianyar. Tidak disangka-sangka air jenih yang mengguyur badannya tiba-tiba berubah menjadi geruh seperti rendaman beras. Karena merasa ketakutan, ia segera menyelesaikan kegiatannya dan pergi menjauh dari air terjun itu. Kejadian ini pun didengar oleh masyarakat sekitar hingga akhirnya tetua desa adat sepakat untuk mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk mengetahui sebab dipalik kejadian aneh itu. Tak lama dibuatkanlah upacara khusus di air terjun tersebut. Kemudian dapat ditelusuri bahwa yang berstana di air terjun tersebut adalah Dewi Uma dan Dewi Gangga. Sejak saat itulah dibuatkan pelinggi-pelinggi atau tempat berstananya Dewi Uma dan Dewi Gangga. Sehingga air terjun ini mulai dikenal oleh masyarakat luas sebagai pesiraman dalam pingit sebatu. 5. Melukat di Pura Tirta Empul Tampak Siring Pura Tirta Empul adalah salah satu tempat suci yang terkenal di Bali. Tempat ini terletak di desa Manukayak, Kabupaten Kianyar, Bali dan dianggap sebagai tempat yang paling suci untuk melakukan ritual melukat. Nama Tirta Empul berasal dari bahasa Bali yang memiliki arti mata air suci. Tirta berarti air suci dan empul berarti mata air. Nama ini merujuk pada keberadaan mata air kramat yang menjadi daya tarik utama Pura ini. Mata air tersebut diakini memiliki kekuatan spiritual dan mampu membersihkan dosa serta membawa keberuntungan bagi yang mempercayainya. Tirta Empul didirikan pada abad ke-9 Masahi oleh seorang ratu yang bernama Sri Chandra Bayasinga. Keberadaan Pura ini kerap dikaitkan dengan legenda pertempuran Maya Denawa yang melibatkan Raja Maya Denawa melawan Dewa Indra.